Terima kasih Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata ila billah amma ba'd Para pemirsa yang rahmati Allah, kita masih dalam selisilah pelajaran Bagaimana kita menjadi kunci pembuka berbagai kebaikan dan penutup segala keburukan Mengambil faidah di hadith Nabi SAW Inna minan nas nasan mafatihalilkhayr maghaliqalilkhayr Wa inna minan nas mafatihalilkhayr maghaliqalilkhayr Diantara manusia ada yang mereka menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan Tapi ada juga manusia diantara mereka membuka pintu keburukan, menutup pintu kebaikan Berbahagialah bagi orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kebaikan Dan celakalah orang Allah jadikan sebagai pembuka pintu keburukan Para pemirsa, kita telah sampaikan yang pertama seandainya anda ingin menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan Yang pertama anda iltija, kita semuanya iltija, kita semuanya bersandar kepada Allah SWT Karena Allah al-Fattah wa biyadilkhayr Allah adalah al-Fattah sang pembuka Dan segala kebaikan di tangan Allah SWT Sehingga tidak akan terbuka untuk kita dan untuk orang lain Berbagai macam kebaikan-kebaikan apabila kita tidak iltija, kita tidak bersandar Atau apabila Allah tidak membukakan untuk kita dan orang lain berbagai macam kebaikan-kebaikan tersebut Maka kunci pertama untuk menjadi miftah al-hayr adalah senantiasa bersandar kepada Allah Agar Allah membukakan pintu-pintu kebaikan Yang kedua, apabila anda ingin menjadi pembuka pintu kebaikan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain Maka wujudkanlah at-tahid dan ikhlasu dindillah Wujudkan tahid dan pengikhlasan agama, pemurnian agama, pemurnian seluruh amal-amal yang kita lakukan Senantiasa hanya murni untuk Allah SWT Rasulullah SAW tegaskan Bahwa miftahul jannah Syahadat Tuhan la ila ila Allah Kunci surga adalah syahadat la ila ila Allah Sehingga pertama kali amalia Yang harus kita wujudkan untuk terbukanya segala kebaikan yang akan mengantarkan ke surga Adalah mewujudkan tahid Karena tahid Melaluinya akan terbuka segala pintu kebaikan Dan tanpa tahid Akan tertutup segala pintu kebaikan Kebaikan, segala kebaikan tidak akan bermanfaat tanpa tahid Sehingga tahid menentukan segala kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan oleh seorang hamba Para pemirsa diantara yang Nabi katakan pula Ma min abdin yashhadu an la ma min abdin yatawadza'u Fayusbihul wudu'a Thumma yakul Ashhadu an la ila ila Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Futihad lahu abawabul jannah al-thamaniyah Fayad hulu fi ayyi himma sya'ad Barang siapa yang dia berwudu' Tidaklah seorang hamba Seorang muslim Dia berwudu' Lalu dia sempurnakan wudunya sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW Dari awal dia awal wudu' Dari awal dia memulai wudu' Sampai dia akhir gerakan wudu' Dia sempurnakan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW Setelah selesai wudu' Dia mengucapkan kalimat Ashhadu an la ila ila Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Maka akan dibukakan baginya pintu surga yang delapan Dan dia dipersilahkan Untuk masuk ke jannah melalui pintu yang dia inginkan Sehingga sungguh sangat agung At-tarhidu' Kalimat tarhid Shadat la ila ila Allah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Yang dengannya dia menjadi seorang mu'min Dan surga hanya Allah peruntukkan untuk orang yang mu'min Layat hulul jannah illa nafsul mu'min Tidak akan masuk surga kecuri hanya seorang mu'min Sehingga apabila seorang tidak Atau bukan berstatus seorang mu'min Segala kebaikan dia tidak bisa mengantarkan dia ke jannah Karena kunci pertama untuk masuk jannah Adalah syadat tawheed la ila ila Allah Sehingga apabila seorang dia ingin masuk jannah Dan dibukakan berbagai macam pintu kebaikan Wujudkan tawheed Dan hendaklah seorang dia mengikhlaskan agama dia untuk Allah SWT Para pemirsa yang rahmati Allah SWT Seorang salab wahab bin munabi Pernah ditanya A laisa la ila ila Allah miftahu li jannah Bukankah la ila ila Allah adalah kunci surga Bala kata dia Iya Tetapi tidaklah itu merupakan kunci yang bisa dipakai untuk membuka Kecuali dengan gerigik-gerigiknya Kalau anda datang dengan kunci yang bergerigi Akan dibukakan pintu untuk anda Wa illa lam yuftahlak Kalau anda datang dengan kunci yang tidak bergerigi Maka tidak akan dibukakan pintu untuk anda Syahadat la ila ila Allah merupakan miftahu li jannah benar Akan tetapi sekedar dia mengucapkan syahadat Tanpa dia mendatangkan kunci Mendatangkan gerigi-gerigi syahadat Yang para ulemah Menjelaskan bahwa gerigi syahadat itu maksudnya Syurutu la ila ila Allah Syahadat ini tidak akan bisa menjadi miftahu jannah Kecuali dengan mendatangkan syurutnya Mendatangkan syarat-syarat agar syahadat ini betul-betul bermanfaat Di dunia dan di akhirat Dan para ulemah menjelaskan Syurutu la ila Allah sab'ah Syarat la ila Allah adalah tujuh Yang secara ringkas Yang pertama adalah ilmu Itu berilmu mengetahui tentang makna kalimat la ila ila Allah Sehingga dia tahu apa itu makna kalimat la ila ila Allah Bagaimana dia akan Bisa mewujudkan kalimat la ila ila Allah Tanpa dia mengetahui maknanya Yaitu kalimat ini Menolak segala sesembahan selain Allah Dan menetapkan Allah Semata-mata Sesembahan yang sebenarnya Yang kedua al-yakin Tidak ada keraguan dalam hatinya Berkaitan dengan kandungan kalimat la ila ila Allah Barang siapa yang dia ragu Akan kandungan kalimat la ila ila Allah Maka syahadat dia gugur Yang ketiga Asiduku dia jujur dalam mengucapkannya Dia bukan ucapan yang dostak Dia ucapan yang jujur Dari hatinya Barang siapa yang tidak jujur Tidak akan diterima kalimat la ila ila Allah Yang keempat Dia harus ikhlas Dia murnikan ucapan kalimat tersebut Sehingga tidak membatalkan ucapan kalimat la ila ila Allah Dengan praktek-praktek kesyirikan Sehingga dia betul ikhlas mengucapkan kalimat tersebut Dengan memurnikan Mewujudkan kemurnian Ubudiah penghambaan Dan tidak menyakutukan Yang kelima Yang kelima Yang kelima tersebut Yang ketujuh Al-liqiyad Dia menunikan Apa yang menjadi tuntutan kandungan kalimat tersebut Tidak menolak Dia tidak membangkang Dia tunikan Apabila seorang Apabila seorang hanya mengucapkan kalimat la ila ila Allah Akan tapi Dia tidak mewujudkan syurutnya tersebut Maka tidak akan menjadi Miftahul Jannah Tidak akan menjadi kunci Yang bisa membukakan surga Contoh paling konkret Adalah orang-orang munafiq Yang dia mengucapkan kalimat la ila ila Allah Muhammad Rasulullah Akan tapi ucapannya Karena orang munafiq Hanya mengucapkan dengan lesannya Sesuatu yang tidak ada dalam hatinya Sehingga dia mengucapkan Tanpa membawa syurut Dia datang dengan kalimat la ila ila Allah Tapi tanpa gerigi Maka tidak bisa menjadikan dia masuk jannah Dan Tauhid Dan ikhlasul amal Betul-betul akan menjadi pembuka pintu kebaikan Sebab Apabila seorang hamba Dia semakin sempurna Tauhidnya Artinya semakin dia mewujudkan Kesempurnaan upudiahnya Penghambaannya kepada Allah SWT Semakin besar Rasa pengagungannya kepada Allah Dan apabila seorang hamba Semakin besar pengagungannya kepada Allah Kebaikan-kebaikan akan dia tunikan Lebih banyak-lebih banyak Menuju pada sempurnaan penghambaan Maka Tauhid adalah kunci pertama Untuk terbukanya berbagai macam kebaikan dunia dan akhirat Dan demikian pelajannah yang akan Allah sediakan untuk kita Maka apabila anda ingin membuka kebaikan untuk diri kita Dan orang lain Yang pertama kali ajarkan ditanamkan di hatinya Adalah mewujudkan Tauhidullah dan ikhlasul amal Mengikhlaskan amal untuk Allah Orang yang mereka mengamalkan Orang mereka mengikhlaskan amaliyahnya untuk Allah Akan kebaikan dibukakan, 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 dibukakan oleh Allah Al-jaza min jinsil amal Balasan sesuai dengan kadar amalan dia Dan kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas Akan Allah bukakan dengan kebaikan berikutnya Al-jaza ul-ihsan ilal-ihsan Sehingga terus demikian Allah akan bukakan kebaikan yang banyak Berawal dari jiwa yang mengagungkan Allah Tumbuh karena dia mentahidkan Allah SWT Maka at-tahidu wal-ikhlasul amal Merupakan kunci pembuka kebaikan Tidaklah apabila kita mengedaki diri kita Menjadi pembuka kebaikan Baik itu bukan untuk kebaikan diri kita sendiri Atau orang lain yang pertama kali Kita lakukan pula Itu mewujudkan La ila ilallah Kalimat tawheed Mewujudkan sikap hidup bertawheed Dan mengikhlaskan amal semata-mata Karena Allah SWT Semoga bermanfaat InsyaAllah kita sambung pada pembahasan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!